Intro Shalom saudara-saudara, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada Salam penuh kasih, damai sejahtera, dan sukacita Semoga saudara sekalian banyak diberkati Tuhan lewat renungan-renungan di bijaksana channel ini Mari saudaraku kita berdoa untuk memulai renungan ini Bapak ala yang maha kuasa, malam ini kami datang mencari engkau Mengucap syukur buat hari ini, buat segala sesuatu yang telah kami alami Apa yang baik, yang sempurna, yang engkau berikan bagi kami Terima kasih Bapak, saat ini kami menyiapkan hati kami, telinga kami Seperti seorang murid yang belajar pada guru yang agung Kami berharap diberkati dengan firman-Mu yang akan mengenyangkan kami dan menjadi kekuatan bagi kami Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudaraku yang terkasih Ayat Alkitab untuk renungan malam ini adalah Yakobus 1 ayat 9-11 Mari kita baca bersama-sama Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah Bermegah karena kedudukannya yang tinggi Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik Dan melayukan rumput itu Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya Demikian juga lah halnya dengan orang kaya Di tengah-tengah segala usahanya Ia akan lenyap Ada stasiun televisi yang menayangkan program Menyoroti kediaman orang-orang yang terkenal dan kaya raya Apabila saudara pernah menonton program seperti ini Tentulah pernah terlintas dalam pikiran saudara Alangkah enaknya apabila bisa tinggal di tempat seperti itu Sekali atau dua kali memiliki pikiran seperti itu adalah hal yang wajar Daya tarik materi begitu kuat Sehingga kita semua kadang-kadang mempunyai keinginan untuk memilikinya Kuasa kekayaan dapat membantu dan memberkati Akan tetapi juga bisa mencemarkan hati manusia Saudaraku Firman Tuhan banyak mengajar kita tentang hal kekayaan atau keuangan Tuhan Yesus sendiri menceritakan 38 perumpamaan dalam perjanjian baru Dan 16 diantaranya berkaitan dengan masalah uang Alkitab berisi 500 ayat atau lebih mengenai doa Dan kurang lebih 500 ayat lagi mengenai iman Tetapi ada lebih dari 2000 ayat dalam Alkitab yang membicarakan uang Mengapa demikian? Karena Allah tahu bahwa materialisme adalah barometer suhu rohani kita Dan bisa melumpuhkan perkembangan rohani kita Jika kita fokus pada kekayaan Kecemerlangannya bisa membutakan kita secara rohani Kita tidak bisa bertumbuh dalam kehidupan kekristenan kita Jika kita punya pandangan yang salah mengenai harta milik Materialisme bukanlah berapa banyak yang kita miliki Tetapi bagaimana kita memperlakukan apa yang kita miliki Dan bagaimana tanggapan kita kepada Allah yang memberikannya kepada kita Beberapa hamba Allah yang paling hebat adalah orang-orang yang sangat kaya Misalnya Abraham dan Ayub Jadi Allah tidak bertentangan dengan kekayaan Malahan dalam Amsal 10 ayat 22 berkata Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya Susah payah tidak akan menambahinya Baik kekayaan atau kemiskinan Bisa menjadikan seseorang materialistis Seorang yang materialistis adalah seorang yang menganggam Apa yang dimilikinya erat-erat Agar kita tidak ditarik ke dalam jerat materialisme Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita caranya dalam Matius 6 ayat 19-21 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengat dan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga Di sorga ngengat dan karat Tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena di mana hartamu berada Di situ juga hatimu berada Cara yang pertama Jangan hanya mengutamakan diri sendiri saja Satu hal yang biasanya dipikirkan orang-orang Adalah tempat di mana bisa menyimpan harta bendanya Tuhan Yesus memberitahu Agar kita jangan menyimpannya di dunia Jangan terlalu memusahkan pikiran kita pada kekayaan duniawi Karena semuanya itu akan pudar dan hilang Tidak ada satupun dari kekayaan duniawi itu Yang akan ditransfer ke sorga Jadi apabila kita memikirkan tentang uang dan harta benda kita Kita harus berpikir tentang menggunakan Apa yang Allah sudah berikan kepada kita Untuk memajukan pekerjaannya Dan membantu membawa lebih banyak orang ke dalam kerajaannya Itulah sikap mengutamakan orang lain Bukan mengutamakan diri sendiri Cara yang kedua Mengakui Allah sebagai pemilik Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati kita mengikuti harta kita Jika kita mengakui Allah sebagai pemilik harta benda kita Maka kita akan menggunakan kekayaan kita untuk menyimpan harta di sorga Dan harta yang disimpan di sorga berada dalam pengawasan Allah Tidak ada siapapun yang dapat mencurinya dari Allah Nah saudara yang terkasih Demikianlah renungan malam hari ini Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini Tuhan Allah kami Raja di atas segala raja Tuhan di atas segala Tuhan Di bawah kakimu kami bertelut Mengucap syukur buat kasih karunia perkenananmu Yang kami terima di sepanjang hidup kami Layaklah engkau Tuhan Menerima segala pujian dan kemuliaan Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Malam hari ini kami telah selesai mendengarkan firmanmu Kami mau menyimpan firmanmu di dalam hati kami Dan mengingat serta melakukannya dengan taat Kami mau belajar menyimpan harta di dalam kekekalan Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Dan ketika kami tidur malam hari ini Biarlah kami tertidur dengan nyenyak tanpa kekhawatiran apapun Sebab engkaulah Allah yang memelihara hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton!